Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai sebagakan Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat buat anak-anakku di seluruh Sulawesi Selatan Dan Bapak Ibu Guru Pendampi yang hebat Semoga hari ini kita tetap dalam kondisi sehat Al-Afiat dalam mengikuti pelajaran saya Sosiologi bersama Ibu Satriani Esos Anak-anak hebat, anak-anak smart Generasi Smart School berkarakter cerdas Anak-anak yang hebat, anak-anak yang smart Semoga pembelajaran hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT Nah sebelum itu mari kita berdoa bersama Agar pembelajaran hari ini bisa kita pahami dengan baik Doa dimulai Doa selesai Anak-anak hebat, anak-anak smart Hari ini kembali lagi bersama saya Ibu Satriani Dengan materi definisi dan teori ketimpangan sosial Nah berbicara tentang definisi dan teori dari ketimpangan sosial Berbicara tentang makna atau arti dari ketimpangan sosial itu sendiri Dan didukung oleh teori-teori apa saja dan siapa-siapa saja tokoh yang menjelaskan tentang definisi dari ketimpangan sosial Baik mari kita lanjut Nah harapan Ibu setelah pembelajaran hari ini Anak-anakku bisa memahami dan menidentifikasi tentang definisi dan teori-teori ketimpangan sosial Jadi nanti setelah pembelajaran di akhir Ibu berharap anak-anakku Oh ternyata ini ya yang dimaksud dengan definisi dari ketimpangan sosial Dan oh ternyata teori-teori ini ya yang menjadi dasar dari pengertian atau makna dari ketimpangan sosial Oke Nah anak-anakku bisa melihat gambar ini Nah gambar ini adalah gambar apa? Gambar ini adalah gambar sebuah timbangan Timbangan di mana si kaya timbangannya lebih tinggi daripada si miskin Nah ketika ada salah satu timbangan yang lebih tinggi dibanding timbangan yang lain Itu artinya ada ketidakadilan, ada ketidakmerataan atau yang biasa distilahkan dengan adanya ketimpangan Nah ketika kita berbicara ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang biasa kita lihat dalam kehidupan realitas kita sehari-hari Maka inilah yang dimaksud dengan ketimpangan sosial Nah jadi timbangan ini dianalogikan sebagai kondisi realitas dalam masyarakat Dimana dalam kehidupan sehari-hari biasanya si kaya memiliki akses hidup yang lebih bagus Akses hidup yang lebih berkualitas dibanding dengan masyarakat miskin Sehingga dalam masyarakat itu terjadi kesenjangan sosial Nah kesenjangan sosial itu bisa disebabkan karena adanya ketidakmerataan atau adanya ketidakadilan Nah adanya ketidakadilan disini dilambangkan dengan timbangan yang tidak seimbang atau terjadi ketimpangan sosial Oke anak-anak hebat, anak-anak smart Nah sebelum ibu lanjut ke definisi dari ketimpangan sosial Supaya anak-anak aku bisa lebih paham lagi Mari kita lihat contoh ketimpangan sosial dalam realitas kehidupan kita sehari-hari Nah mumpamanya kita melihat ada pejabat yang korupsi Ya mungkin korupsi miliaran lalu rupiah Tapi hukumannya mungkin hanya 3 tahun atau mungkin paling berat 5 tahun Dibanding mungkin maling ayam yang langsung dihukum 5 tahun atau lebih Ini adalah ketimpangan dalam bidang hukum Ini mungkin berpengaruhkan faktor kekuasaan, faktor materi Ini yang menyebabkan adanya ketimpangan dalam masyarakat Yang kedua akses pendidikan Di mana biasanya daerah perkotaan akses pendidikan lebih gampang didapatkan dan lebih berkualitas Mungkin karena faktor geografis yang lebih gampang diakses wilayahnya Atau mungkin sarana-prasarana yang lebih gampang untuk didapatkan dibanding pedesaan Ini juga yang menyebabkan ketimpangan dalam dunia pendidikan Selanjutnya mata pencahanan di kota yang lebih banyak atau yang lebih heterogen Dan orang berpikir bahwa di kota orang lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan Untuk penghasilan yang lebih mumpun dan lebih mapan Dibanding banyak daerah pedesaan yang heterogen Nah inilah yang menyebabkan banyaknya urbanisasi Dari daerah desa ke daerah kota Untuk mencari mata pencaharian yang lebih heterogen Ini yang menyebabkan biasanya ketimpangan dalam masyarakat Nah selanjutnya ketika ada ledakan penduduk Jumlah penduduk yang terus bertambah Sementara masalah ketersediaan lapangan kerja Di dunia kerja semakin berkurang Nah inilah yang menyebabkan sehingga banyak penduduk yang menganggur Nah pengangguran ini akan menjadi sebuah masalah sosial Dan menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat Dalam hal lapangan kerja dan jumlah penduduk Selanjutnya akses kesehatan yang lebih bagus Biasanya kita lihat dalam realitas hidup kita sehari-hari Orang yang punya banyak uang Orang kaya atau orang yang berkuasa Yang punya banyak materi Biasanya kan lebih gampang mendapatkan Akses kesehatan yang lebih bagus dan berkualitas Dan bisa memilih fasilitas-fasilitas Kesehatan yang berkualitas untuk kesehatan dirinya Atau ketika dia menginginkan mungkin dokter-dokter dari luar negeri Atau dokter-dokter yang terkenal Dia bisa saja menggampang untuk akses untuk kesehatannya Dibanding masyarakat miskin mungkin yang tidak punya materi Untuk pemanya memeriksakan diri ke dokter-dokter yang terkenal Atau mungkin hanya bisa menggunakan obat-obatan yang seadanya Dibanding orang kaya Yang akses kesehatannya bisa berkualitas dan lebih bagus Itu adalah realitas yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita Nah selanjutnya perbedaan industri di kota dan di desa Nah ini yang biasa terjadi Kenapa orang-orang desa lebih cenderung untuk bekerja di daerah perkotaan Karena kalau daerah industri-industri di kota biasanya lebih besar Mungkin perusahaan multinasional industri-industri besar Yang mungkin dengan notabene gaji yang lebih besar Dibanding daerah desa mungkin yang karena permodalannya juga terbatas Akses wilayahnya mungkin yang agak susah untuk transportan Sehingga mereka hanya mampu industri-industri rumahan Industri-industri kecil Nah inilah yang menyebabkan ketimpangan Antara industri di desa dan industri di kota Dan saya yakin masih banyak sekali hal-hal realitas sosial Yang terjadi di dalam masyarakat Yang menyebabkan ketidakadilan, kesenjangan sosial Dan berakibat pada ketimpangan sosial dalam masyarakat Nah yang ibu berikan tadi hanya contoh-contoh realitas mungkin yang biasa Dan masih banyak sekali contoh realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita Anak-anak hebat, anak-anak smart Ibu lanjut ya Nah supaya anak-anakku lebih bisa lagi mengingat Oh ini ya contoh realitas yang ada dalam masyarakat Di mana terjadi ketimpangan sosial Contohnya ketika ada rumah mewah Mungkin di sekitar rumah mewah itu ada perumahan kumuh Di mana orang hanya punya fasilitas rumah yang seadanya Di mana fasilitas-fasilitas mewah yang ada dalam rumah tersebut Berbanding terbalik dengan fasilitas rumah kumuh Yang hanya mengandalkan fasilitas yang sangat sederhana Ini adalah bentuk dari realitas sosial Dalam kehidupan yang menyebabkan ketimpangan sosial Atau contohnya mungkin masalah makanan Ketika orang kaya yang punya banyak materi Yang bersifat hedon Dia mungkin makan di restoran mewah Dengan makanan-makanan berkualitas Tapi di sisi lain dalam kehidupan itu Ada orang yang hanya memungut Mungkin sepotong roti dari tempat sampah Atau memakan seadanya Ini adalah realitas sosial Terjadi kesenjangan sosial di masyarakat Dan itu yang menyebabkan ketimpangan sosial Saya yakin anak-anakku setelah melihat gambar ini Motoriknya bisa berpikir Oh ini ya realitas yang biasa saya lihat Dalam kehidupan masyarakat sekarang Nah ini adalah bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial Oke anak-anakku yakin Saya yakin sudah lebih mengerti Lebih paham Oh inilah bentuk dari ketimpangan sosial Namun supaya anak-anakku bisa lebih paham lagi Mari kita lihat definisi dari ketimpangan sosial itu sendiri Nah sebelum ibu masuk dalam definisi Ketimpangan sosial merupakan buah Ketika orang berbicara tentang buah Itu adalah hasil Hasil dari berbagai macam kondisi masyarakat Jadi semua sistem atau kondisi masyarakat yang terjadi Itu hasil daripada adanya masyarakat miskin dan kaya Dan inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial Ketimpangan sosial bisa menimbulkan dampak negatif Sebagaimana yang kita lihat dalam realitas kita sehari-hari Bahwa berbicara tentang ketimpangan sosial Itu berbicara tentang masalah sosial Karena akan berdampak negatif bagi masyarakat luas Nah adanya dampak negatif ini akan memicu kecemburuan sosial Otomatis ketika ada ketidakmerataan Ketika ada ketidakadilan Itu akan menyebabkan kecemburan sosial Antara masyarakat high class Dengan masyarakat lower class atau masyarakat bawah Nah inilah yang menyebabkan konflik Oke anak-anak hebat Anak nasional Kita selanjutnya melihat tentang Pengertian ketimpangan menurut KBBI Dan arti dari masyarakat itu sendiri Ketimpangan menurut KBBI adalah ketidakseimbangan Nah sedangkan sosial itu artinya masyarakat Jadi secara bahasa ketimpangan sosial itu adalah Ketidakseimbangan dalam masyarakat Oke Anak-anak hebat Anak-anak smart Silahkan melihat di sini Ketimpangan sosial adalah situasi di tengah masyarakat Yang menunjukkan adanya ketidakmerataan atau ketidakseimbangan Sengaja ibu memberikan kalimat kata ini Dengan huruf merah Karena ini adalah kunci dari Definisi dari ketimpangan sosial itu sendiri Yaitu adanya ketidakmerataan dan ketidakseimbangan Karena penyebabnya adalah Karena perbedaan aspek yang ada di masyarakat Baik dari sosial, ekonomi maupun budaya Yang menurut aspek sosial Ketika status sosial masyarakat berbeda Antara masyarakat kaya, masyarakat miskin Masyarakat yang punya kuasa Otomatis secara status sosial Prestisinya akan lebih tinggi Dibanding masyarakat yang dibawa Secara ekonomi Orang mungkin yang punya kekuasaan Orang yang bisa mengakses kebutuhan hidupnya Dengan baik pasti ekonominya tinggi Atau orang-orang bermateri, orang-orang kaya Dibanding dengan ada ketidakseimbangan Dengan orang-orang yang tidak punya materi banyak Dan tidak dapat mengakses kebutuhan-kebutuhan hidupnya Dalam kesehariannya Nah ataupun budaya Dalam aspek budaya Di sini otomatis orang yang punya uang Orang yang status atau prestisi ekonominya lebih tinggi Otomatis dia bisa gampang mengakses Mengakses kebiasaan-kebiasaan Dan gampang adaptif terhadap budaya-budaya yang baru Yang masuk dalam lingkungan masyarakat Nah inilah yang dikatakan dengan definisi dari ketimpangan sosial Oke anak-anakku saya yakin sudah paham tentang definisi dari ketimpangan sosial secara umum Oke ibu lanjut ya Nah setelah mempelajari tentang definisi ketimpangan dari segi bahasa dan secara umum Mari kita masuk tentang teori-teori ketimpangan Teori-teori yang menggambarkan apa sih sebenarnya definisi dari ketimpangan sosial itu sendiri Oke yang pertama dari Naido dan Wills Oke anak-anak hebat, anak-anak smart Ketika berbicara tentang teori yang menggambarkan tentang ketimpangan sosial Yang pertama dari Naido dan Wills Oke ibu jelaskan ya Nah menurut Naido dan Wills ketimpangan sosial adalah adanya perbedaan Nah jadi bisa di sini ada perbedaan Perbedaan dalam hal apa? Perbedaan dalam hal income, pendapatan atau pemasukan Atau resource atau sumber daya Nah yang ketiga itu perbedaan kekuasaan Nah saya yakin tadi ibu sudah menjelaskan contoh-contoh realitas dalam kehidupannya Anak-anakku sudah bisa memahami oh iya ketika ada perbedaan kekuasaan Pendapatan dan sumber daya itu akan menyebabkan ketimpangan sosial Kekuasaan atau power dan terakhir status Nah empat ini menurut Naido dan Wills yang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Yang menyebabkan ketimpangan sosial Nah supaya lebih jelas ibu akan menjelaskan satu persatu tentang pendapat Naido dan Wills Tentang ketimpangan sosial Oke ibu lanjut ya Oke nah disini akan saya jelaskan lebih lanjut lagi Berbicara tentang empat hal tadi yang terjadi perbedaan dalam masyarakat Sehingga menyebabkan ketimpangan sosial Yang pertama adalah income atau pemasukan Penghasilan Ini dipengaruhi jadi pemasukan ini Pemasukan atau income ini dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan Maksudnya begini Ketika orang punya keterampilan dan pendidikan yang mumpuni Mereka akan lebih gampang masuk dalam dunia kerja Dunia kerja yang membutuhkan keahlian tinggi otomatis Income atau pendapatannya juga tinggi Karena persaingan dalam dunia pekerjaan itu yang diperterukan adalah pendidikan dan keterampilan Itu akan berimbas Berefek domino terhadap income yang masuk Ketika orang punya income yang banyak Otomatis dia akan menjadi masyarakat yang high class Masyarakat yang mungkin akan kaya dengan income yang banyak Tetapi ketika masyarakat tidak punya tingkat pendidikan dan keterampilan yang mumpuni Mungkin mereka tidak bisa diterima oleh dunia kerja Yang mungkin bisa menyebabkan penghasilan itu banyak Sehingga mereka menjadi masyarakat bawah Masyarakat yang tidak punya penghasilan yang mumpuni Nah inilah yang menyebabkan perbedaan dalam hal income atau pemasukan menurut Medo Daniel Nah selanjutnya sumber daya Ketika kita berbicara tentang sumber daya atau resource Ini dibagi dua ya Yaitu ada sumber daya alam dan sumber daya manusia Nah ini saling berkaitan dan berhubungan Di mana saling mendukung antara sumber daya alam dan sumber daya manusia Ketika manusia itu menjadi manusia yang bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik Dia berhasil menantang kehidupannya dan menjadi orang-orang yang bisa menyebabkan pendapatannya Mungkin bisa lebih banyak Bisa mungkin menciptakan lapangan kerja dengan baik Dibanding ketika orang tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik Nah itu yang menyebabkan adanya perbedaan atau ketimpangan atau kesenjangan dalam masyarakat Oke selanjutnya Ketika kita berbicara tentang kekuasaan atau power Kita bisa lihat dalam kerja sosial Orang yang punya kuasa akan lebih gampang mengakses Akan lebih mudah mengakses kebutuhan-kebutuhannya Atau keinginan-keinginannya atau kepentingan-kepentingannya dalam hidup Dibanding kelas bawah mungkin yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan hidupnya Karena dia tidak punya power atau kekuasaan Nah inilah mungkin yang menyebabkan ketimpangan Ketimpangan ketika orang punya kekuatan Dia bisa mungkin membeli hal-hal yang bisa Yang dia inginkan Sementara orang kelas bawah dengan kekuasaan Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya Nah biasanya kekuasaan itu identik dengan materi ya Nah diidentikan dengan orang yang berkuasa otomatis mungkin In high class dengan materi atau dengan status sosial Atau prestise Selanjutnya status ya Kalau orang berbicara status otomatis ketika orang punya income banyak Dan bisa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dengan baik Apalagi kalau dia punya power kekuasaan Pasti dia akan punya prestise yang tinggi atau status sosial yang tinggi Nah inilah yang menyebabkan perbedaan dibanding orang mungkin yang tidak punya kekuasaan Tidak punya income yang memadai Yang tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik Dia akan menjadi kelas bawah atau lower class yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya Dan tidak bisa mengakses kebutuhan hidupnya dengan berkualitas atau dengan baik Nah ini yang menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat Nah ini status yang terakhir Anak-anak hebat, anak-anak smart Saya yakin anakku sudah bisa lebih paham Tentang definisi ketimpangan sosial berdasarkan teori, meido, dan weirs Oke selanjutnya Nah dari Andrinov Ascaniego Mengatakan bahwa ketimpangan sosial Adalah buah dari pembangunan yang berkokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial Nah maksudnya disini adalah ketika orang membangun fasilitas yang gedung bertingkat Atau membangun struktur sarana dalam masyarakat Yang berfokus pada income pendapatan Perusahaan-perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan yang besar Tapi terkadang mereka melupakan aspek sosialnya Aspek sosialnya yang andal yang disekitannya tidak dilakukan dengan baik Atau dengan income yang banyak tapi tidak memperhatikan penggajian karyawan atau income karyawannya Itu adalah hal yang bisa menyebabkan ketimpangan sosial Nah ini yang bisa menyebabkan masalah-masalah sosial Mungkin dia membangun faktor ekonominya untuk mendapatkan pendapatan yang banyak Tapi dia melupakan aspek sosial yang bisa berefek negatif pada lingkungan sekitarnya Itu yang dimaksud dengan Andri Nofa Chanyago Oke selanjutnya Suryano Sukanto Saya kira Suryano Sukanto adalah bapak mungkin salah satu bapak yang banyak mencetuskan teori-teori tentang sosiologi Tentang masyarakat atau kehidupan sosial Nah ketika berbicara tentang kesenjangan sosial Kita tahu bersama bahwa salah satu hal yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial Kesenjangan sosial itu sendiri adalah ketidaksesuaian Jadi ibu ini ya jelaskan lebih lanjut Menurut bapak Suryano Sukanto kesenjangan adalah ketidaksesuaian Mungkin anak-anakku masih ingat tadi Waktu definisi ketimpangan sosial secara umum Adanya ketidakmerataan, adanya ketidakadilan, adanya ketidaksesuaian Antara unsur budaya atau masyarakat Ini adalah definisi dari ketimpangan sosial Atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial Kenapa membahayakan kehidupan kelompok sosial? Karena ketika ada unsur-unsur dalam masyarakat Yang tidak berjalan semestinya Atau nilai masyarakat Atau norma dalam masyarakat Yang tidak berjalan semestinya Sehingga sistem dalam masyarakat itu tidak berfungsi dengan baik Ini akan menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat Dan membahayakan kehidupan kelompok sosial Mungkin masih ingat tadi kata ibu ketika ada kecumburan sosial Akan membahayakan kelompok sosial Karena akan menyebabkan konflik dalam masyarakat Nah ini yang dibahat oleh Suryono Sukanta Oke Oke Anana hebat, Anana smart Kita lanjut ya Nah Yang keempat Jonathan Houghton dan Syedur Erkenker Dia menjelaskan bahwa Dengan teorinya menjelaskan bahwa Ketimpangan sebagai bentuk ketidakadilan Sebagai dampak dari pembangunan Saya kira hampir sama saat tadi ya Dengan teori sebelumnya Bahwa ketimpangan itu ada ketidakadilan Ada ketidakmerataan Ada ketidaksesian Nah disini lebih mengkhusus pada bentuk tidak adilnya Nah ketidakadilan inilah memberikan dampak dari pembangunan Mungkin pembangunan itu berjalan Tapi di sisi lain ada dampak-dampak sosial Atau unsur-unsur masyarakat yang tidak seimbang Atau yang tidak mengikuti pola pembangunan itu sendiri Sehingga berefet pada ketimpangan sosial Mungkin contohnya dalam masyarakat Contoh real dalam masyarakat kita Ada gedung pencekar langit Di belakang gedung itu ada perumahan krumu Mungkin efeknya ketika terjadi pembangunan Kita bisa melihat gedung-gedung dengan fasilitas Fasilitas yang mewah Tapi di belakang gedung itu Ketika ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan Ini terjadi ketimpangan Karena ini yang menjadi dampak pembangunan Kenapa orang yang kaya akan semakin kaya Dengan income yang banyak Orang yang miskin akan semakin terpuruk Karena tidak mengikuti fluktuatif income dalam kehidupan masyarakat Ini yang biasa terjadi dalam masyarakat kita Inilah yang menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat Selain dari teori-teori itu Ibu juga mencoba untuk memberikan teori-teori klasik dari Karl Marx Mungkin ada kalau ada yang masih ingat teori Karl Marx itu Lebih banyak ya tentang teori-teori konflik yang sangat terkenal dari Karl Marx Nah disini Karl Marx mengatakan bahwa Ketimpangan sosial dapat terjadi akibat adanya eksploitasi Menurut Karl Marx ketimpangan sosial dapat terjadi akibat eksploitasi Eksploitasi maksudnya disini Memanfaatkan sumber daya manusia atau memanfaatkan sumber daya alam Untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya Tapi di sisi lain ada mungkin kelompok-kelompok sosial Atau masyarakat yang tidak merasakan daripada hasil keuntungan-keuntungan tersebut Kalau ada yang bertanya bu Kalau di negara kita ada tidak eksploitasi Mungkin anak-anakku masih ingat dengan kasus privat mungkin Atau yang sekarang mungkin lagi maraknya dibahas di Sulawesi Selatan Morowali mungkin Ini yang orang berpikir sumber daya bagus Ketika sumber dayanya banyak Tapi kok masyarakatnya masih miskin ya Nah terkadang orang berpikir apakah ini sebuah eksploitasi Yang menyebabkan ketimpangan sosial Seperti mungkin daerah Irian Jaya Orang berpikir daerah Irian Jaya itu daerah yang penuh dengan sumber daya alam Tapi kok masyarakatnya begitu-begitu saja Kalaupun ada pembangunan tidak seiring dengan Pemanfaatan sumber daya alam yang ada Sehingga kesannya terjadi eksploitasi Nah eksploitasi ini ciri-cirinya ketika kelompok yang lebih kuat Yang lebih berkuasa lebih menikmati keuntungan Dibanding mungkin daerah kribiumi Yang di daerahnya ada sumber daya alam tersebut Nah inilah yang lebih dibahas oleh kalmas Jadi ketimpangan sosial ini terjadi akibat adanya eksploitasi oleh kelompok yang lebih kuat Dan kalau ini terus berlanjut dilakukan Ini akan menyebabkan kecemburuan sosial Dan bisa menyebabkan konflik dalam masyarakat Anak-anak hebat, anak-anak smart Dari Max Weber Salah satu teori klasik dari Max Weber Ketimpangan sosial memiliki tiga dimensi Jadi kalau Max Weber dia lebih pada tiga dimensi Atau tiga aspek dalam teori kelas Dalam teori kelas status kekuasaan Maksudnya kelas di sini Dalam hidup itu ada kelas-kelas sosial Nanti Ibu jelaskan Ada status sosial dan ada kekuasaan Di mana ketimpangan sosial mencakup tiga dimensi Status kekuasaan Mungkin anak-anakku masih ingat pelajaran kelas 11 Atau mungkin kelas 10 Tentang stratifikasi sosial atau struktur sosial dalam masyarakat Ibu hanya mengingatkan kembali Ketika berbicara tentang kerucut yang menggambarkan tentang kelas dan status sosial dalam masyarakat Secara umum dibagi tiga Itu kelas atas Kelas menengah Lower class Lower class atau kelas bawah Nah ini adalah stratas sosial atau stratifikasi sosial dalam masyarakat yang menggambarkan tentang kelas sosial Di mana kelas atas itu orangnya mungkin dalam kehidupan masyarakat sedikit dibanding kelas bawah yang orangnya mungkin lebih banyak Itu yang biasa terjadi realitas dalam masyarakat Kemudian dari kelas-kelas ini timbulah status Status sosial Yang kelas atas Memangnya status sosialnya lebih tinggi dibanding kelas menengah dan apalagi kelas bawah Nah berbicara tentang kekuasaan juga otomatis yang kelas atas punya akses kekuasaan yang lebih besar dibanding kelas bawah Nah inilah kelas-kelas inilah yang menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat Di mana dimensinya atau unsurnya itu statusnya yang beda kekayaannya dan kekuasaan Ini yang dibahas oleh Max Weber Oke Oke anak-anak hebat, anak-anak smart Selanjutnya Emil Durkheim Ketimpangan sosial menurut Emil Durkheim tidak dapat dihindari dan memiliki peran penting dalam masyarakat Logikanya begini Tidak semua orang bisa jadi dokter Tidak semua orang bisa jadi guru Jadi ini hal ketimpangan ini sesuatu hal yang dapat dihindari Yang tidak dapat dihindari Tapi memiliki peran penting dalam masyarakat Maksudnya tidak dapat dihindari Itu ibu yang ibu bilang tadi bahwa ketika dalam kehidupan ini takdir itu sudah berperan Maka semua orang kan punya garis tangan dan jalannya masing-masing Sehingga garis tangan dan jalan itu menyebabkan orang-orang yang tidak bisa berbuat banyak dengan dirinya Pengetahuannya yang mungkin tidak mumpuni Pendidikannya mungkin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi Punya keterampilan yang terbatas Dia tidak bisa mengakses mata pencaharian Tidak bisa mendapatkan income mungkin yang banyak Dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam dirinya Nah inilah yang menyebabkan nanti dia menjadi masyarakat kelas bawah Dan otomatis akan menjadi masyarakat lower class Nah kebalikannya ketika anak-anakku mulai sekarang berjuang atau berusaha semaksimal mungkin Untuk menghadapi dunia pekerjaan Yang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mumpuni Atau pekerjaan dengan income yang banyak Otomatis dengan income yang banyak akan membuat anak-anakku menjadi orang yang high class Atau kelas atas Nah inilah akan terjadi ketimpangan Jadi kalau orang berbicara Kenapa tidak bisa dihindari Tidak bisa dihindari tapi bisa diusahakan Supaya status sosial, status income atau pendapatan bisa seiring Meskipun bukan mungkin high class atau seperti orang-orang yang high class Tapi minimal bisa mengimbangi Akses hidup bisa dinikmati Meskipun akses hidup itu tidak sama mungkin dengan orang-orang yang high class Mungkin orangnya hanya sedikit ya Tapi kehidupan itu lebih bisa dinikmati dan lebih bisa berkualitas Dibanding kehidupan-kehidupan yang lower class Itu mungkin yang ibu ingin sampaikan kepada anak-anakku semua Jadi sekarang anak-anakku mulai berjuang dan berusaha Supaya anak-anakku bisa menjadi generasi-generasi milenial yang menantang hidup dunia kerja di masa depan Oke Sebelum ibu akhiri hari ini Ada kata-kata motivasi dari saya Mudah-mudahan anakku bisa termotivasi dengan pembelajaran hari ini Apakah kamu tahu perbedaan antara pendidikan dan pengalaman Oke Education is when you read the fine print But experience is what you get when you don't Pendidikan adalah ketika kamu membaca cetakan kecil Tetapi pengalaman adalah apa yang kamu dapatkan ketika kamu tidak mendapatkannya Contoh adalah kegagalan Kegagalan adalah pengalaman bagi manusia untuk lebih berusaha ke depannya Oke Makasih untuk anak-anak hebat sesulawesi selatan Saya Ibu Satriani Esos mengucapkan terima kasih Untuk Bapak Ibu Guru Pendamping Terima kasih atas kerjasamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kerjasamanya 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 Terima kasih atas kerjasamanya